Sejumlah guru sekolah dasar di Kabupaten Sampang, Madura terpaksa melaporkan Oknum Kepala Sekolah Kepihak Kepolisian, Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Oknum Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Sampang, Madura berinisial MF, usia 57 tahun, diduga telah melecehkan para guru perempuan secara verbal maupun non-verbal. Seorang guru, Holilah menceritakan pelecehan seringkali dilakukan bahkan hampir setiap hari sehingga ia beserta satu orang guru perempuan lainnya merasa resah. Menurut para guru itu, Oknum Kepala Sekolah tersebut seringkali melakukan pelecehan seperti menggoda meminta cium, mengajak ke hotel, hingga melakukan tindakan tak senonoh para para guru itu. Tidak hanya terhadap guru perempuan di lembaga sekolahnya, satu wali murid dan satu orang warga juga diduga menjadi korban. Atas hal itu, sebanyak empat orang yang mengaku menjadi korban pelecehan Oknum Kepala Sekolah itu mendatangi unit PPA Polres Sampang dan membuat laporan. Upaya untuk memberikan efek jera terhadap terlapor sebenarnya telah dilakukan guru setempat dengan mengadu ke Dinas Pendidikan Sampang agar dimutasi. Namun, meski SK pemindahan tempat tugas tersebut telah keluar atau diterima terlapor, tetapi terlapor tak kunjung pindah. Penyidik-penyidik unit PPA Satres Krim Polres Sampang, Aibda R. Soekardono Kusuma membenarkan atas laporan yang dilayang oleh guru SD di Sampang. Menurutnya, setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap terduga korban di antaranya dua guru beserta dua warga, ditemukan perilaku pelecehan baik verbal maupun fisik, kini pihaknya akan melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi, dan pemanggilan terlapor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!